Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya guys Hari ini Saya mau mengenalkan Murai batu Anakan Atau trotolan murai Jadi mengenalkan Mandi di kerambah Jadi ini hari pertama Ini murainya trotolan ini Umur 2 bulan Jadi saya mau mengenalkan Agar dia mau mandi Di kerambah Jadi sebelumnya itu Sebenarnya sudah bisa mandi Cuma dia mandinya itu Dicepuk kecil Dia sudah benar mandi Dari umur 25 hari Dia sudah bisa mandi Cuma ini baru pertamanya Pertama kalinya dia mengenal Prambah Jadi Nanti biar dia gampang untuk kita mandikan Kita kenalkan dari Sebenarnya terotolan Nah ini terotolan saya ada dua nih guys Ini yang pertama ya Pertama kita sudah masukin ke kerambah Jadi ya Kita biarkan dia di dalam dulu ya Mau mandi Mau enggak Ya kita biarkan Kita sabarin dulu ya guys Namanya juga pertama kali ya Jadi Biar dia mengenal dulu Nanti lambat laun juga pasti Dia akan Mau mandi ya Jadi Kita tinggal beberapa saat Kita sambil bersihin Sangkarnya ya Kita bersihin Kotorannya Kita bersihin tempat minumnya Kita ganti Sama tempat pakannya ya Sambil dia nunggu Mau mandi atau enggak Kita pantau ya Nah untuk Trotolan yang satunya Ini sengaja ya guys Saya taruh sampingnya ya Jadi biar dia melihat temannya ini Di dalam kerambah Jadi nanti juga enggak bingung ya Lihat temannya Jika mau mandi Dia pasti nanti juga akan gampang ya Jadi kalau memang susah Kita pantau ini yang Anakan pertama Dia enggak mau mandi nih guys Jadi Saya coba Basahin sedikit ya Kita semprot aja Pakai spray gitu ya Kita setel Spray aja Semprotnya Semprot halus Pelan-pelan Biar agak basah dikit ya Jadi nanti Kalau basah Dia pasti akan ngisir-ngisir ya Jadi ya Enggak apa-apa nih Trotolan yang pertama Dia enggak mau mandi Kita semprot aja Sambil kita tunggu sebentar Biar dia Nisir-ngisir guys Dia mau nyisir-ngisir yang penting Agak basah sedikit ya Tidak apa-apa Nanti setelah itu Baru kita Kita akan Angkat ya Kita pindahin ke tangkarnya ya Kalau sudah Kira-kira Selesai nyisir Baru kita akan Masukin ke tangkar Untuk Pemandian ini Saya biasanya Di dalam Keramba Saya biarkan Sekitar 30-an menit ya Sekitar 30 menit ya Kalau memang Dia enggak mau mandi Ya Seperti itu ya Saya spray ya Kalau mau mandi Kadang Baru 5 menit 10 menit Dia mau mandi Itu terus Terus nyisir-nyisir Biasanya 20 menit Juga sudah Sudah kita Pindahin ya Nah ini Sambil Nunggu Kita sudah Berisiin Kandang yang pertama ya Kita juga sudah Ganti air minumnya Kita Kasih Makan pur Ataupun Jangkri Atau ulet Untuk Setting makanannya Sendiri Itu Biasa Yang saya kasih Atau yang kita Kenalkan Dari Awal Jadi Kalau untuk pur Itu Menetaknya Bebas ya Jadi Untuk teman-teman Mau pakai Pur merek A, B, C Itu Terserah teman-teman Saya pakai Pur Yang Bukan Memanjangin Bulu ekor Sama untuk Nutrisi Dia Yang mengandung Intinya Yang mengandung Banyak vitamin Atau nutrisi Bagus ya Nah ini Sudah saya Pindahin Guys Untuk Yang pertama Sudah saya Pindahin Kesangkar Terus Kita Jemur Ya guys Mumpung Masih pagi Kita akan Jemur Nah Yang pertama Sudah selesai Ini Anakan Murey Yang kedua Guys Kita coba Akan mandikan Juga ya Kita akan Kenalkan Ke Kerambah Biasanya Walaupun Umurnya Sama Itu Biasanya Karakternya Berbeda Ya Ya mungkin Ada yang Sama Dia Dua-duanya Enggak Mau mandi Ada juga Yang Mau mandi Langsung Ya Jadi nanti Kita akan Coba Kita Pengen Tau Ini hari Pertama Dia Kenal Kerambah Mau Mandi Atau Enggak Ya Nanti Yang pertama Enggak Mau Mandi Kita Nunggu Biar Dia Mau Masuk Ya Dan Terlalu Dipaksa Ya Nah Ini Dia Sudah Mau Masuk Kerambah Sama Seperti Yang Pertama Ya Jadi Kita Nunggu Dia Mau Mandi Atau Enggak Kita Bersihin Sangkarnya Juga Guys Kita Bersihin Karpet Kita Bersihin Sangkarnya Nah Kita Sudah Selesai Bersihin Kita Sambil Pantau Ini Yang Trotolan Kedua Dia Mau Mandi Walaupun Baru Masuk Kakinya Jadi Air Kita Sambil Nunggu Ini Untuk Makanannya Itu LF Saya Untuk Jangkrik Saya Banyakin Dulu Jadi Kalau Trotolan Atau Masih Anakan Tidak Perlu Disetting Seting Harus Dikasih Jangkrik Tiga Atau Lima Atau Kita Pantau Sebelumnya Makan Jangkrik Berapa Jadi Kalau Saya Biasa Kasih 12 Jangkrik Sama Ulet Tongkong Saya Kasih Sedikit Sama Kasih Empat Ekor Atau Lima Ekor Ini Kita Bantau Anakan Yang Kedua Dia Mau Mandi Jadi Tidak Saya Semprot Saya Biar Sambil Lihat Dia Mau Mandi Masuk Ke Air Berani Turun Jadi Nah Masuk Pakinya Basah Dardanya Basah Sampai Ekor Ekor Dia Langsung Mau Masuk Ya Emang Enggak Semua Burung Itu Bisa Langsung Mau Mandi Ya Kalau Pertama Kali Ya Ada Yang Mau Ada Yang Belum Mau Ya Intinya Intinya Kita Sabarin Ya Bes Namanya Juga Mengajarkan Ya Nah Ini Sudah Selesai Mandi Dua-duanya Kita Akan Jemur Guys Saya Jemur Paling Sekitar Setengah Jam Setengah Jam Matahari Pagi Sudah Saya Rasa Sudah Cukup Ya Sudah Sudah Saya Mandikan Sudah Saya Jemur Makanannya Pun Sudah Kita Setting Ya Kita Sudah Airnya Sudah Kita Ganti Makanan Sudah Kita Kasih Dan Nanti Kita Akan Gantung Di Tempat Yang Adem Kita Angin Anginkan Biar Dia Ngerasa Nyaman Ya Saya Akan Gantung Di Tempat Yang Nyaman Yang Mungkin Tempat Banyak Orang Lalu Lalang Jadi Nanti Terbiasa Jadi Walaupun Pirat Ataupun Lolo Induk Itu Nanti Tidak Takut Sama Orang Ya Ini Hari Pertama Ambil Lah 80% 90% Sukses Ya Untuk Pengenalan Kerambah Ya Nanti Kita Kita Sabarin Terus Ya Guys Nah Ini Sudah Saya Angin Anginkan Nanti Kita Akan Anginkan Sampai Sore Hari Sambil Kita Akan Pantau Sore Empannya Habis Atau Enggak Kalau Habis Kita Akan Kasih Lagi Ya Nah Itu Cara Saya Mengenalkan Anak Mure Untuk Mandi Di Kerambah Ya Guys Jadi Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh